Tapak tangan hantu jelit tiga. Tapi rupanya terlambat. B.H.I. Lee, wanita cantik itu sudah gila menghadapi ratusan serigala di hutan iblis. Gonggong dan raung serigala-serigala itu membuat kenghon pucat dan melepaskan diri dari lengan sutenya, berkata agar sutenya lari lebih dulu dan biarlah dia di belakang. Gonggong dan raung itu sudah dikenal benar oleh laki-laki gagah ini. Mereka masih dua-tiga li lagi dari hutan iblis itu namun lengking dan jerit di depan terdengar jelas. Itulah suara B.H.I. Lee bercampur dengan gonggong dan raung serigala, riuh dan menggetarkan hutan dan seng sute pucat membelalakan mata. Jerit istrinya memang terdengar. Dan ketika apa boleh buat dia mendahului suhengnya dan berkelebat meminta maaf, jerit dan pekek istrinya di sana sungguh menggetarkan hati. Maka laki-laki ini melesat dan mengerahkan semua ilmu lari cepatnya untuk tiba di hutan. Dan begitu tiba dia pun melotot. Istrinya, B.H.I. Lee, jatuh bangun menghadapi ratusan serigala sambil berteriak-teriak. Pakainya robek-robek sementara pedang di tangan sudah patah-patah digegit anjing-anjing itu, luka dan gigitan atau cakaran binatang-binatang itu membuat istrinya histeris dan menjerit-jerit. Hutan tergetar oleh riuh atau gonggong serigala dan akhirnya istrinya roboh oleh terkaman seekor di antaranya yang paling besar, hitam bergaris putih dan rupanya inilah serigala yang amat hebat itu. 15 menit terlambat ternyata sudah membuat istrinya dalam keadaan bahaya. Dan ketika istrinya terjatuh sementara gigi putih mengkilap itu terbuka menggigit leher B.H.I. Lee, serigala hitam itu menerkam dan amat buas. Maka laki-laki ini tak dapat menahan diri dan melompat dengan amat kuatnya menghantam serigala jantan itu. B.H.I. Lee, aku datang des. Serigala dan wanita itu sama-sama terlempar. Gigitan sudah mengenai leher wanita itu tapi pukulan juga menghantam tengkuk binatang ini. Melihat dasyatnya tentu leher binatang itu remuk, paling tidak patah. Tapi ketika binatang itu terguling-guling dan melompat bangun lagi, menggeram maka laki-laki ini tertegun tapi dia cepat menyambar istrinya dan menolong. Seng istri luka-luka dan robek-robek. Suko. Dua orang itu berpelukan. B.H.I. Lee, wanita ini sudah menangis terseduh-seduh dirangkul suaminya. Ia lelah dan roboh di samping ngeri. Tadi ia datang dan satu-dua serigala mula-mula keluar, dihajar tapi kemudian yang lain-lain berdatangan. Ia memekik-mekik di mulut hutan itu dan inilah yang membuat serigala keluar, satu demi satu sampai akhirnya puluhan, cepat sekali. Dan ketika ia dikeroyok namun membacok dan menusuk, serigala sudah menjadi ratusan maka geram atau munculnya serigala pemimpin membuat wanita itu tersentak karena apa yang didengar ternyata betul. Hadirnya serigala ini merubah segala galanya. Tadi dia enak membabat dan merobohkan lawan-lawannya tapi begitu berhadapan dengan serigala hitam berpunggung putih ini ia terkejut. Pedangnya tak mampu melukai binatang itu dan setiap dibacok tentu mental. Ia berkelebatan namun binatang itu melompat-lompat, ringan dan cepat dan gerak kakinya seperti orang bersilat, mampu membayangi kemanapun ia pergi. Dan karena di situ banyak serigala-serigala lain yang menunggu dan mencari kesempatan maka ia mulai tergigit dan mula-mula ujung celananya yang robek, disusul kemudian oleh terkaman serigala hitam itu yang menggigit ujung bajunya. Ia mengelak dan membacok namun serigala itu tak bergeming sama sekali, menggereng dan memperlihatkan tarinya dan empat bacokan mental semua, ia pucat. Dan ketika ia melengking-lengking namun kini di semua penjuru sudah penuh dengan serigala-serigala buas, yang melolong dan riuh rendah maka ia pun menjadi bising sekaligus bingung tak dapat keluar. Lawan amat banyak sementara ia sendirian saja. Dan ketika serigala hitam menubruk dan kali itu ia tak mungkin mengelak, membacok dan menyambut gigi serigala itu dengan pedangnya maka serigala ini menggigit dan mulut yang bertemu pedang mengatup dengan amat cepatnya dan pedangnya dirampas. Dan terdengarlah suara peletak ketika pedangnya patah. Wanita ini terkejut dan lawan-lawan yang lain menyalak dengan amat riuhnya, menubruk dan maju berbareng seolah girang melihat wanita itu tak bersenjata dan robeklah kulitnya oleh cakar dan gigitan serigala-serigala itu. Ia mulai terluka. Rasa takut mulai datang. Dan ketika ia menyesal kenapa sendirian ke tempat itu, tak menunggu suaminya maka ia menjadi bulan-bulanan gigitan binatang dan hanya kaki tangannya yang dapat dipakai untuk memeladiri. Dan ini membuat luka-lukanya semakin bertambah. BHI Li benar-benar kalut dan darah membasahi tubuhnya, memekik dan melengking-lengking namun ia sudah tak mungkin keluar. Musuh amatlah banyak dan ia di tengah-tengah, tentu saja menjadi korban empuk namun saat itu suaminya datang, membentak dan menendang serigala-serigala yang lain sementara serigala hitam dipukul tengkutnya, roboh terguling-guling. Dan ketika lawan terkejut dan mundur sejenak, menyalak dan melolong-lolong lagi maka pria ini gelisah melihat keadaan istrinya. Kau terluka, terlalu banyak darah mengalir. Pegang tanganku dan kita melayang di atas pohon itu. Sutong, laki-laki ini, tak mau membuang tempo. Serigala hitam menyerang lagi dan serigala yang lain maju menerjang, ikut kalau pemimpinnya masih tegar. Tapi karena istrinya roboh di pelukannya dan tak mungkin dia melayani serigala-serigala itu, yang penting adalah menyelamatkan istrinya. Maka laki-laki ini menjejakan kaki dan sekali mengayun tubuh dia pun sudah terbang ke pohon paling dekat dan menyambar dahannya. Namun celaka, dahan itu patah. Tak kuat menahan dua beban sekaligus. Dahan itu pun berkeretak, patah dan tentu saja dua orang ini terpelanting ke bawah. Tapi ketika laki-laki itu berseru keras dan seng istri dilempar ke dahan yang lebih tinggi, dia sendiri meluncur turun dan terpaksa menghadapi serigala-serigala di bawah. Maka dia membentak dan kakinya diputar empat kali ke segala penjuru. Des-des-des. Serigala hitam dan teman-temannya terlempar. Mereka mencelat oleh sapuan ini dan laki-laki itu menyambar dahan yang patah, bergerak dan selanjutnya sudah menerjang sekelompok serigala itu dengan amat marahnya. Dia menghajar mereka dengan dahan kayu ini, bak-bik-buk dan seketika serigala-serigala itu tunggang-langgang. Tapi karena pemimpinnya bangkit berdiri dan melolong dengan mulut dibuka lebar-lebar, aba-aba bagi yang lain untuk maju dan tetap menyerang maka serigala itu meloncat dan menubruk laki-laki ini. Seng istri mengeluh di atas dan menjerit, laki-laki itu membalik dan menghantam serigala ini dengan dahan kayu itu. Dan ketika binatang itu terlempar namun bangun lagi, menggeram dan menerjang seperti tadi maka laki-laki ini terbelalak dan dia pun sudah dikeroyok oleh ratusan serigala itu, berkelebat dan berlompatan namun serigala hitam paling berbahaya. Tujuh kali digebuk tujuh kali itu pula dapat melompat bangun. Dan ketika dia terbelalak sementara istrinya menonton dan merintih maka Suhengnya datang dan dua laki-laki yang beringas dan marah ini menghajar binatang-binatang itu sementara Seng Suheng mempergunakan pedangnya. Pria gagah ini sudah bertanya di Aman B.H.I. Lee. Ia di atas, luka-luka. Aku menyelamatkan, Suheng. Hati-hati dan awas dengan si hitam itu. Ia kebal hektometer, di atas laki-laki ini mendungat. Bagus, jaga dirimu, Limoy. Aku akan membalas sakit hatiku. Dan membasmi binatang-binatang ini, kerat pedang mengenai seekor serigala, tembus dan disusul tusukan. Ke kanan-kiri di mana tiga ekor serigala lagi roboh. Genghon dan Sutenya sudah bergerak menghajar binatang-binatang itu. Tapi ketika tiba-tiba terdengar jerit B.H.I. Lee dan dahan yang diduduki patah, aneh sekali, maka wanita itu terpelanting dan Seng Suheng kaget untuk kedua kali. Suku, tolong. Jerit ini membuat laki-laki itu menoleh. Mereka masih di tengah-tengah keroyokan serigala dan jatuh di tempat itu amatlah berbahaya. Bukan karena sekedar patah tulang melainkan serbuan hewan-hewan ganas itu. Dan ketika saja istrinya berdebuk dan para serigala menggonggong, lari dan membalik menyerang istrinya maka pria ini membentak dan dahan di tangannya disapukan amat kuat menghantam anjing-anjing liar itu. Beres. Namun Seng istri roboh pingsan. Jatuh dan kaget disambut lawan-lawan buas membuat Suhujin itu pucat. Ia sudah luka-luka dan keadaannya lemah sekali. Maka terbanting dan jatuh di tanah ia pun tak kuat lagi dan pingsan, disambar Seng suami dan kini memondong istrinya dengan satu tangan laki-laki itu menghadapi 200 serigala. Yang lain menyerang Suhengnya dan si hitam melompat lagi, ditampar tapi bangun lagi. Dan ketika disana Suhengnya mengamuk dan menghajar binatang-binatang itu maka sebutir batu hitam menyambar dari kiri dan tak, laki-laki itu terkejut dan pedangnya terlepas. Hei, pria gagah ini menoleh. Dia melihat asal batu hitam menyambar dan matu setan itu dilihatnya, sedetik saja karena matu itu pun menghilang lagi dan kawanan serigala menubruknya. Dan ketika dia terkejut dan hendak mengambil pedang, terbelalak karena pedangnya patah maka sebelah serigala menggiginya dari kiri kanan dan laki-laki itu berteriak. Teriakan ini mengejutkan Suhengnya dan Seng Suheng bergulingan melepaskan diri, mencengkeram dan menghantam binatang-binatang itu dan lima di antaranya roboh. Tapi karena enam yang lain masih melekat dan ini berbahaya, Seng Suheng terkejut dan mementak ke sini maka dia mengayunkan dahan kayunya dan serigala-serigala itu pecah kepalanya. Senjata di tangan langsung diberikan kepada Seng Suheng, diri sendiri mencabut pedang. Seng Suheng, jangan lepaskan pedangmu. Kenapa dibuang? Ah, siapa yang membuang? Seng Suheng bergulingan meloncat bangun, pundak dan punggungnya berdarah, pakaian pun robek. Aku diserang seseorang itu, Sute. Si metu iblis. Dia datang dan mengganggu ku. Ah, dia? Mana? Tadi di sebelah kiri, sekarang lenyap. Terima kasih dan awas lawan musih hitam itu lagi RRTT baju. Laki-laki itu robek, terkuak di sambar serigala hitam dan laki-laki ini marah sekali. Dia memondong istrinya dan sekarang melindungi Suhengnya pula. Kalau saja Suhengnya sehat tentu tidak seberapa, tapi karena Suhengnya baru sembuh dan belum pulih betul, ini yang berbahaya. Maka dia terkejut dan berpikir bagaimana baiknya, diserang dan mengelak sana-sini dan sekarang sepak terjangnya menjadi ganas. Di tangannya terdapat sebuah pedang dan dengan pedang itulah dia menyambut dan menusuk lawan-lawannya. Satu demi satu roboh dan tak kurang 70 serigala dibantai. Ini sudah cukup banyak. Tapi ketika dia terbelalak dan mencari sana-sini si Matusetan itu, orang atau makhluk penghuni hutan iblis maka si hitam meraung dan membalik serta kembali menggigitnya. Dan laki-laki ini tiba-tiba marah. Dia merunduk dan menyelamatkan wajah dan mulut si buas ditikam. Tapi ketika si hitam menangkis dan baru kali itu dia melihat gerakan ini, pedangnya melenceng maka cakar si hitam mengenai perutnya dan berat, bajunya pun robek. Cakar dari kaki bawah binatang itu hampir saja mengenai kulit perutnya. Dia terkejut, tapi juga gusar. Dan ketika dia membentak dan membalik mengejar lawannya ini, si hitam merunduk dan ganti berkelit maka hewan luar biasa ini sudah meloncat dan menerekamnya lagi, kawan-kawannya yang lain membantu. Keparat, serigala ini binatang siluman, Suheng. Kalau aku tak membawa istriku ingin rasanya aku memukul dengan pet, Lui Chiang, tangan petir. Tak akan mempan, Seng Suheng berseru. Serigala itu kebal secara gaib, Sute. Agaknya dia diisi seseorang dengan ilmu hitam. Agaknya paling baik adalah menangkap atau menjeratnya. Benar, dia pemimpin di sini. Tapi bagaimanakah caranya? Aku tak membawa tali. Aku juga tidak. Tapi bajuku ini dapat ku lepas, Sute. Kau dekatlah ke sini dan kita bahu-membahu. Atau, Aunga Seng Suheng berteriak dan menghentikan kata-katanya. Sebutir batu hitam kembali menyambar dan dahan di tangannya kembali terlepas. Ibu jarinya dihantam dan kagetlah laki-laki itu oleh serangan gelap. Dan ketika Seng Sute terkejut dan menoleh maka para serigala melompat dan menerkam laki-laki itu, yang terhuyung dan melotot ke kanan. Suheng, awas. Seng Suheng sadar. Dia mengelak namun tubrukan dari belakang tak dapat dikelit, mengaduh dan Seng Sute pun membentak dengan amat marah, melejit dan menusuk tiga serigala di punggung suhengnya itu. Tapi ketika si hitam mengejar dan melompat pula, menggigit dan menggeram maka laki-laki ini kaget karena lengan kanannya tak dapat dilepaskan. Pergelangan dan gagang pedang dicekam kuat-kuat. Aunga laki-laki itu marah dan menendang. Si hitam terangkat tapi mulutnya tetap menggigit, terayun dan menyalaklah serigala-serigala lain menyerang membantu si hitam. Dan karena gigitan itu amat kuat dan menyakitkan, laki-laki ini sudah mengerahkan Seng Kang namun terasa nyilu juga maka serbuan dari kanan-kiri tak dapat dihindarkannya. Bread bread. Baju dan celananya robek-robek. Si hitam menempel tak mau lepas dan apa boleh buat pria ini melepaskan istrinya dan menghantam binatang itu dengan tangan kiri. Pek Lui Chiang menyambar dan terdengarlah suara berdetak ketika pukulan mengenai kepala anjing liar itu. Tapi ketika serigala itu mencelat dan terlempar roboh, otomatis gigitannya lepas maka Seng Istri menjadi rebutan serigala-serigala itu dan diseret atau dibawa lari. Berdebah laki-laki ini marah dan membalik. Dia tak dapat menahan diri lagi melihat semuanya itu, meloncat dan sekali tangannya diayun enam serigala pecah kepalanya, mengui. Tapi ketika dia mengamuk dan menyambar istrinya ternyata Suhengnya berteriak dan mengeluh di sana, jatuh bangun dan laki-laki ini menjadi pucat karena Seng Suheng tak bersenjata lagi. Keadaan berbahaya, mereka rupanya harus mundur. Maka membentak dan berkelebat ke kiri ia membacok sembilan serigala dan berseru kepada Suhengnya. Suheng, kita pergi. Kau dan istriku luka-luka. Keluarlah dari kepungan dan biarku buka jalan darah. Seng Suheng mengangguk. Dalam keadaan seperti itu memang tak ada jalan lain kecuali pergi. Mereka menghadapi ratusan serigala sementara dua di antara mereka luka-luka. Dia kehilangan senjatanya setelah tadi sebutir batu hitam kembali menyambar. Benturan di telapak tangganya tadi terasa pedas dan sakit, pedang maupun dahan kayunya terlepas dan ia pun sudah dikeroyok serigala-serigala jahanam itu. Maka ketika sutenya membuka jalan darah dan berseru agar mereka pergi, tak mungkin kuat bertahan lama pria ini pun mengangguk dan setuju. Sembilan ekor serigala telah roboh di babat tapi ketika dia meloncat keluar mendadak mati iblis itu datang lagi, muncul di belakang sutenya dan ketika ia tertegun tiba-tiba sinar hijau menyambar. Ia berteriak dan mati setan itu pun menghilang. Seng sute menoleh dan melihat apa yang dituding. Dan ketika sutenya membabat ternyata sehelai daun muda menghantam pedang sutenya itu. Kerat. Daun itu menempel dan lekat di mata pedang. Tidak putus melainkan menancap dan bagaikan sepasang jepitan baja, seng sute tergetar dan terhoyung dua tindak. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga lontaran itu. Dan ketika dua laki-laki itu terkejut dan tertegun membelalakan mata maka serigala hitam menubruk dan menerkam laki-laki ini. Awas! Seng sute sadar. Dia membalik dan menyambut terkaman ini dengan sabetan kuat, terpental tapi hewan itu pun berdebuk dan gagal menyerang lawannya. Dan ketika dia meloncat bangun dan menyerang lagi, mengaum dengan amat dasyat sementara kawan-kawannya menubruk dan menerjang mereka maka dua laki-laki gagah ini menjadi kewalahan dan terkepung lagi, tak dapat keluar. Keparat laki-laki itu membentak. Kau harus cepat keluar dari sini, Suheng, jangan perhatikan yang lain-lain. Ayo, keluar dan ku buat jalan darah lagi kerat-kerat pedang membacok dan menusuk tujuh serigala. Di kiri kanan, roboh dan selanjutnya diputar lagi membuka kepungan. Para serigala itu mundur sejenak dan ini kesempatan mereka. Tapi ketika Seng Suheng meloncat dan keluar dari kepungan ternyata menyambar lagi sinar hijau itu ke arah Seng Sute. Sute, awas! Laki-laki ini bergerak. Dia membalik dan untuk kedua kalinya melihat serangan gelap itu. Seng Suheng tak jadi lari dan berhenti di situ. Dan ketika dia membacok dan berteriak keras, maklum bahwa serangan ini pun tentu hebat. Maka daun itu terpental tapi menyambar istrinya. Krep! Kejadian itu demikian cepatnya. Laki-laki ini terkejut karena Seng istri yang masih berada di pondongan tentu saja tak dapat mengelak. Istrinya pingsan dan dialah yang berjuang keras menyelamatkan istrinya ini. Maka begitu daun terpental dan menancap di tengkuk, Amblas setengahnya maka Seng istri menggeliat dan roboh tewas seketika itu juga, tak bergerak-gerak lagi. Jahanam laki-laki itu melengking dan menjadi buas. Ku bunuh kau, metu iblis. Ku bunuh kau dan anak-anak buahmu ini. Keluarlah dan bentakan serta seruan dasyat yang menggetarkan hutan itu sudah. Disusul oleh loncatannya dan tikamannya ke gerombolan serigala. Seng Suheng terkejut karena Seng Sute kini justru menyerbu ke dalam. Tadi barisan serigala sudah dibuat mundur tapi kini Sutenya itu mengamuk dan menerjang, pedang berkelebatan memburu binatang-binatang itu dan tiga belas terbacok kepalanya, putus dan mengamuklah Sutenya itu membabat serigala-serigala yang lain. Dan karena tentu saja tak mungkin dia pergi kalau Sutenya mengamuk di situ, menyerbu dan menyikat binatang-binatang itu maka apa boleh buat kenghan, laki-laki ini, masuk dan membantu Sutenya menghajar binatang-binatang itu, tak jadi keluar. Sute kau terpancing. Kita akan terkepung lagi. Biarlah, aku ingin membalaskan sakit hati istriku, Suheng. Aku ingin bertemu si Matu Iblis. Kau pergilah dan biarkan aku sendiri. Tidak. Kau gila, Sute? Kalau kau di sini aku pun juga akan di sini. Baik, mari kita robohkan mereka dan biarku gunakan batu-batu ini menghajar mereka. Kenghon menendang dan menyambit binatang-binatang itu dengan batu apa saja, menghantam kepala serigala-serigala itu dan hasilnya boleh juga. Belasan serigala roboh dan pecah kepalanya. Ternyata laki-laki ini masih gagah juga. Tapi ketika serigala hitam menubruk dan mengeram kepadanya, disambit tapi tak apa-apa maka dia terjengkang ditubruk dan diterkam. Aunggah. Suara itu membuat Seng Sute menoleh. Suhengnya terjatuh dan pucat menahan gigitan si hitam. Serigala amat besar itu membuka mulut lebar-lebar dan menggerakkan kepalanya ke kiri-kanan untuk menggigit dengan buas. Mereka bergulingan dan masing-masing menyerang dan bertahan. Dan ketika Suhengnya tak mampu mempertahankan diri, serigala lain berdatangan dan meloncat untuk menubruk pula. Maka jeritan tinggi terdengar ketika leher Suhengnya itu tergigit, amat kuatnya. Berat. Seng Suheng sudah menghantam dan memukul kepala binatang ini. Si hitam tak bergeming dan ditendang tapi terangkat sedikit saja, turun dan memperkuat gigitannya sementara teman-temannya ramai menggonggong menggigit sana-sini pula. Dan ketika Suhengnya menggeliat dan tak kuasa menghadapi sekian banyak serigala, pria itu kehabisan tenaga maka daging pundaknya tercabut dan darah segar. Menyemprot. Suheng. Bentakan itu disusul loncatan jauh dari laki-laki ini. Gumpalan daging tercabut lagi dan Suhengnya roboh menjadi korban, digigit dan dicabik-cabik dan si hitam sudah mengerat leher Suhengnya hampir putus. Taring dari serigala hitam itu amat kautnya hingga Seng Suheng terkulai lemas, roboh dan rupanya tewas oleh gigitan sekian banyak serigala. Dan ketika laki-laki itu memekik dan mengayun pedangnya, si hitam terlempar sementara yang lain-lain roboh dan putus menjadi dua. Maka laki-laki itu terbelalak karena tubuh Suhengnya sudah tidak keruan, perut dan daging serta kulitnya berlubang-lubang, persis bangkai membusuk yang digerogoti hari mau-hari mau lapar. Tentu saja dia menjadi marah dan dendam serta sedih. Maka ketika pekekan kembali terdengar dan laki-laki itu meloncat dan mengamuk lagi, menjadi gila maka semua serigala ditusuk dan ditikam. Setiap pedang berkelebat tentu dua atau tiga serigala roboh. Hanya serigala hitam yang kebal dan kuat itu yang mampu bertahan, bangkit dan menyerang lagi dan hewan ini tak kenal takut. Dia pun mengeram-geram melihat kawan-kawannya dibantai. Dan karena memang hanya serigala inilah yang tak dapat dirobohkan, kuat dan kebal terhadap bacokan senjata tajam maka terhadap binatang yang satu ini laki-laki itu tak dapat berbuat banyak, menusuk dan menikam sampai akhirnya pedangnya patah. Seratus serigala telah menjadi bangkai dan mayat mereka yang bertumpuk-tumpuk di susul bawah nyir darah yang amis. Penaga laki-laki itu mulai habis. Akhirnya dia pun mulai menjadi lelah, terhuyung dan roboh sementara istrinya juga terlepas dari pegangan. Rasa letih yang sangat membuat laki-laki itu gemetar. Tapi ketika serigala hitam mengaum dan melompat, lolongnya mengetarkan hutan. Dan maka saat itulah berkelebat dua bayangan lain di mana mulut si hitam yang terbuka lebar di sambar benda putih berkilau yang tepat sekali menghantam langit-langit rongga mulutnya mengenai sebiji besi pipih yang menempel di telak binatang itu. Dar! Si hitam tersentak dan roboh. Kepalanya pecah dan binatang yang kebal itu tiba-tiba ambruk. Hal ini mengejutkan dan lelaki itu terbelalak. Tapi begitu dua orang berkelebat di dekatnya dan seorang kakek gagah bersama seorang gadis berusia lima belasan tahun berdiri di situ, laki-laki ini tertegun dan gadis itu menjerit maka ia menubruk dan langsung mengguguk di dada laki-laki ini. Ayah! Suhu! Tanda petik! Dua seruan hampir berbareng keluar dari dua mulut. Laki-laki itu terkejut memandang kakek gagah di depannya sementara gadis cantik itu menubruk dan memanggil namanya. Inilah Pak Lui Kong dan cucu muridnya, Su Giok, puteri dari laki-laki gagah itu bersama istrinya yang tewas. Tapi begitu ayah dan anak bertangisan sementara kakek itu bersinar dan merobohkan si hitam mendadak terdengar gelegar dasyat dan sisa-sisa serigala melompat, berhamburan. Awas kakek itu membalik dan menampar tujuh sinar hitam. Dari dalam hutan terdengar raung atau lolong menyayat. Gelegar dasyat itu disusul oleh dentuman memekakan yang membuat hutan dan isinya seakan roboh. Pohon-pohon berderak dan tiga di antaranya tumbang. Dan ketika asap hitam mengebul dan hutan seisinya guncang, saat itulah menyambar tujuh sinar hitam itu maka si kakek yang menangkis dan menampar tiba-tiba terpelanting dan berseru keras. Tak tak tak. Tujuh batu sebesar kepala diruntuhkan. Kakek itu melempar tubuh karena kaget dan berbah. Tujuh batu yang ditamparnya itu tidak pecah, melainkan mental dan menyambar tubuhnya lagi. Dan karena hanya dengan melempar tubuh saja dia akan selamat maka kakek itu meloncat bangun tapi dua di antara tiga pohon yang tumbang menimpa murid dan cucu muridnya. Sugiyok, awas! Gadis itu menengok. Dia masih menangisi keadaan ayah dan ibunya ini, terutama ibunya yang telah menjadi mayat dan kaku di situ. Tapi begitu kakek itu berteriak dan pohon yang menimpanya berkerasak. Dengan amat dasyat maka dia meloncat dan plak, pohon itu diterimanya dengan tangan kiri, kedua kaki sudah tegak memasang kuda-kuda dan pohon yang satu lagi diterima dengan tangannya yang lain, ditahan lalu dilontarkan ke kiri dan berdebumlah pohon-pohon itu dengan amat kuatnya. Dan ketika ia meloncat dan membersihkan pakaiannya, mengebut dan menyelamatkan kedua orang tuanya maka Sutong, laki-laki itu, terbelalak dan kagum. Namun tak banyak kesempatan bagi mereka untuk berdiam dan berbicara. Sinar-sinar hitam kembali menyambar dan kakek gagah itu menangkis dan mengebutkan lengannya berulang-ulang. Debo kian tebal dan asap hitam pun kian pekat. Raung atau lolong di dalam hutan itu kian mendirikan bulu Roma. Dan karena kakek ini selalu terdorong dan mundur terhuyung-huyung, sinar-sinar hitam yang berhamburan tak dapat ditahannya dengan kuat. Akhirnya ia berteriak dan menyambar muridnya. Sugiyok, bawa mayat ibumu. Biar aku membawa ayahmu dan berjungkir balik menjauhkan diri dari sinar-sinar hitam. Kakek itu pergi dan berkelebat meninggalkan hutan iblis. Suara bergemuruh dan suara-suara lain terdengar seolah kiamat. Pohon-pohon berjatuhan dan menimpa lagi. Dan karena hutan menjadi gelap gulita sementara mereka harus menyelamatkan dua orang di situ, Sutong dan mayat BHI 5 kakek ini terbang dan Sugiyok menangis menyambar mayat ibunya. Belasan sinar hitam sudah ditangkis tapi kakek gagah itu selalu terpental, tanda betapa hebatnya orang di dalam hutan itu. Dan ketika Sugiyok meluncur dan mengikuti kakek gurunya maka raung atau lolong di dalam hutan itu melemah sampai akhirnya lenyap tak terdengar lagi. Gadis ini mengguguk sementara ayahnya di pondong gurunya. Dan ketika mereka terbang dan terus ke timur, membelok dan kembali ke rumah di tepi sungai kecil itu maka gadis ini terseduh-seduh dan roboh pingsan, tak kuat melihat kematian ibunya. Dan begitu kakek itu berhenti dan meletakkan muridnya maka kakek itu pun menarik nafas dalam dan tampak berkerut-kerut. Minus nol. Malam itu keluarga ini berkabung. BHI Li, wanita itu telah dimakamkan sementara Sutong kehabisan daya di pembaringan. Laki-laki gagah ini terserang demam dan luka-lukanya bernanah. Gigitan dan serangan serigala sungguh hebat. Sekujur tubuh laki-laki ini luka dan yang membuat kakek itu berkerut adalah liur beracun yang merembes masuk ke dalam kulit. Racun ini membuat wajah Sutong kebiru-biruan dan anak gadisnya menangis tiada henti. Kakek itu khawatir. Dan ketika ia mengerahkan sinkang dan mengusir racun dengan care ini, sudah menjejalkan beberapa obat namun kurang membantu maka menjelang tengah malam terdengar suara-suara aneh di luar rumah. Kakek itu tertegun dan menoleh. Coba kau lihat suara-suara apa itu. Sugiok, yang mendampingi ayahnya ini mengangguk. Ia berdiri dan mengusap air matu dan juga mendengar suara-suara itu. Seperti daun berkersekan atau orang menginjak daun kering. Tapi karena suara itu lenyap dan timbul lagi, kini terdengar dan gurunya berkerut maka ia berdiri dan juga merasa terganggu, marah. Tapi belum ia keluar pintu mendadak tiga moncong serigala menyembul dan mengeram. Suhu. Jerit dan teriakan tertahan ini membuat Seng Suhu menengok. Sugiok, gadis itu, kaget bukan main. Itulah serigala-serigala dari hutan iblis. Tapi ketika gurunya menoleh mendadak tiga ekor serigala ini menghilang dan melompat keluar. Sugiok berdetak. Pek Kluikong, jago tua ini, juga berdesir dan bangkit berdiri. Konsentrasinya pecah dan tentu saja tak mungkin menyalurkan Seng Kang. Serigala hutan iblis mendatangi mereka. Dan kaget serta heran bagaimana serigala itu tahu rumah muridnya, kakek ini berkelebat dan keluar. Maka di dalam kamar tiba-tiba terdengar jerit dan teriakan muridnya lagi. Suhu. Pek Kluikong berkelebat masuk. Ia baru saja menyambar keluar ketika tiba-tiba muridnya menjerit. Jerit itu lebih hebat daripada tadi. Dan ketika ia masuk dan memandang mendadak jantung kakek ini. Berdetak karena sutong, muridnya, tak ada. Ayah, ayah lenyap. Tadi, tadi aku hendak melompat keluar ketika tiba-tiba terdengar desir dan suara angin. Dan, dan ketika aku menoleh ayah sudah tak ada lagi. Oha, mana ayah, sukong mana? Ayah. Terdengar gonggong dan raung serigala. Sebagai jawaban dari pertanyaan gadis itu mendadak di luar rumah riuh rendah oleh lolong dan salak di binatang-binatang jahanam itu. Seng kakek terkejut dan melompatlah dia menyambar Seng cucu. Kakek ini melayang melalui jendela dan tiba-tiba saja Sugiok maupun kakek gurunya tersirap. Di luar rumah sudah ada ratusan serigala, bukan tiga atau empat melainkan tiga ratus lebih. Dan ketika kakek itu tertegun sementara Sugiok menjerit tertahan, beringas dan menyambut pedang maka suara tawa sumbang terdengar di belakang mereka, tawa yang menusuk dingin dan tajam, mengiris jantung. Dan ketika gadis itu membentak dan melompat ke sini tiba-tiba sebuah benda besar menyambarnya dan kontan ia menusuk. Jangan Seng kakek berseru dan menahan tangan muridnya. Gadis itu hampir menusuk ketika tiba-tiba kakek gurunya sudah mencekal pergelangannya, menotok dan melumpuhkan tangan gadis itu sekejap sementara tangan yang lain menyambut dan menerima benda besar ini. Dan ketika terdengar suara beluk dan itulah tubuh Sutong, ayah Sugiok maka gadis itu menjerit dan kakek ini terhuyung serta jatuh terduduk. Tian yang maha agung ah, hebat sekali lawan kita ini. Seng kakek berdiri dan tak peduli kepada gonggong dan raung serigala. Ia cepat menerima benda besar itu karena menyambarnya seperti benda mati, bukan serigala atau semacam itu karena benda ini jelas dilontarkan orang. Dan ketika itulah tubuh muridnya dan Sugiok menjerit memanggil ayahnya, menuruk dan memeluk ayahnya, ternyata ayahnya itu sudah memujur kaku dengan leher bekas dicekik. Ayah, ayah. Seng kakek tergetar dan membelalakan mata. Wajah yang semula biasa dan tenang itu mendadak menjadi merah, senyum di bibir sudah berubah menjadi kemarahan dan kakek ini membentak ke arah sebatang pohon di samping rumah. Dan ketika ia berkelebat tapi tujuh serigala menggonggong dan menyambutnya maka kakek ini mengibas dan serigala-serigala itu pun roboh dengan kepala pecah. Orang gagah berhati kejam, keluarlah. Aku pek, Kluikong bukan kanak-kanak yang dapat kau takut-takuti des-des dan tujuh serigala mencelat di tendang kakek ini akhirnya terlempar dan membuat riuh. Serigala-serigala lain yang tak mau ditimpa teman-temannya. Kakek itu sendiri sudah tiba di balik pohon besar itu tapi lawan yang dicari tak ada, lenyap, seperti iblis. Dan ketika ia tertegun dan menjadi marah, wajah semakin merah padam maka terdengarlah lolong panjang merintih yang tiba-tiba menggerakkan semua serigala untuk bergerak dan menyerang mereka. Sugiyok, awas! Gadis itu terkejut. Ia sedang menangisi kematian ayahnya ketika tiba-tiba puluhan serigala menyerbunya. Mereka menggonggong dan menyalak-nyalak namun ia justru menyambutnya dengan beringas. Pedang di tangan membacok dan sekali ia mengayun robohlah tiga belas serigala dengan tubuh terbelah. Dan ketika di sana kakek gurunya juga menampar dan mengebutikan lengan bajunya, puluhan serigala terlempar dan jungkir balik maka cucu dan kakeknya ini bergerak dan menghajar binatang-binatang itu. Lain kakek ini lain pula cucu muridnya. Ia hanya menghalau dan membuat serigala-serigala itu jatuh bangun dengan tamparan atau kebutan ujung bajunya. Tapi seng cucu murid yang bergerak dan menebas sana-sini, menusuk atau membacok yang mengakibatkan serigala-serigala itu roboh dengan kepala putus membuat tempat itu sebentar saja sudah digenangi darah dan amis. Seng kakek mengerutkan kening tapi tidak mencegah. Ia tahu kemarahan muridnya itu atas kematian orang tuanya. Ayah dan ibunya sekaligus tewas terbunuh, hal yang memang membuat darah bergolak. Tapi ketika sinar-sinar hitam mulai menyambar dan beberapa di antaranya menuju gadis itu maka kakek ini berseru agar muridnya berhati-hati. Sugiyok, awas! Seseorang menyerang kita dengan senjata gelap tiktak kakek itu meruntuhkan. Lima batu hitam, terdorong dan bercat karena kesekian kalinya lagi ia kalah kuat. Orang dibalik bayang. Bayang hitam itu benar-benar lihai. Dan ketika ia melihat bayangan itu kembali berkelebat di belakang pohon, membungkuk dan mencetikkan lagi sinar-sinar hitam maka kakek ini berseru keras dan secepat kilat ia menendang seekor serigala yang mencelat ke arah orang itu. Des! Orang itu terkejut dan mengelak. Sepasang matu, tajam berkilat di bawah bayangan bintang dan peklui kong, kakek gagah ini, tersentak. Ia seakan bertemu dengan matu iblis dan tiba-tiba terdorong. Wibawa atau pengaruh dari matu itu kuat sekali. Ia tak tahan. Dan ketika ia mengeluh dan kembali menampar atau menendang binatang-binatang itu maka orang itu menghilang lagi tapi tiba-tiba di sana muridnya menjerit. Aduh! Kiranya Sugiyok terlepas pedangnya. Gadis itu menjerit ketika tiba-tiba sebuah batu hitam menyambar pergelangannya, berdetak dan ia merasa seakan remuk. Dan ketika pedangnya terlepas dan serigala-serigala itu menubruknya, ia melempar tubuh bergulingan maka kakek gurunya bergerak dan melompat ke tempat ini. Berlindung di balik lengan bajuku, jangan berpencar. Tangkap dan bawa lagi pedangmu, Sugiyok. Awas, jangan sampai terlepas. Kakek itu mengebut dan menyambar pedang di atas tanah. Ujung bajunya menyambar dan pedang tahu-tahu terlilit di sini, dibetot dan sekali ayun telah menuju ke cucu muridnya itu. Dan ketika Sugiyok menerima dan menangkap pedangnya, tergetar maka gadis itu bertanya siapakah kiranya penyerang gelap itu. Aku juga tak tahu, tapi jelas ya lihai. Hektometer, agaknya semua binatang ini harus dimusnahkan, Sugiyok. Baru setelah itu tuanya muncul, krak des kakek ini pun menendang dan menambah tenaganya. Dia tidak lagi sekedar menghalau atau menghajar binatang-binatang itu melainkan sudah mulai membunuh. Sekali kebut tujuh-delapan ekor serigala roboh, pecah kepalanya. Dan ketika cucu muridnya bergerak dan berkelebatan kembali, mereka sambar-menyambar tapi selalu dalam lingkup yang dekat. Maka sebentar kemudian dua ratus serigala terbunuh. GGRR. Terdengar geram atau maum dasyat ini. Serigala tiba-tiba mundur dan menyalak menggong-gong-gong-gong. Sejenak mereka tak menyerang tapi lari berputaran. Namun begitu dua orang itu juga berhenti dan berputaran mengikuti mereka mendadak mereka menerjang lagi dan kali ini yang dituju adalah gadis cantik itu. Awas! Sugiyok mengangguk. Ia tak tahu bahwa dua ekor serigala coklat masuk dalam barisan ini. Mereka adalah pendatang baru dan tiba-tiba menyerang gadis itu dari depan. Dan ketika Sugiyok menyambut sementara kakinya menendang menghajar yang lain maka pedangnya terpental bertemu dua serigala ini. Tak tak! Gadis itu terkejut dan berteriak tertahan. Dua ekor serigala ini menyeringai sekejap namun sudah maju lagi, menubruk dan tubrukan mereka amat cepat, lain dari yang lain-lain. Dan ketika gadis itu mengelak namun kalah cepat, bajunya robek maka gadis itu melempar tubuh bergulingan dan kakek gurunya terbelalak. Brett! Dua serigala itu menyerang lagi. Mereka membalik dan sudah mengejar gadis ini dan Sugiyok menjadi marah. Ia masih memegang pedangnya tapi begitu membacok tiba-tiba pedangnya pun patah. Dan ketika ia menjerit dan kakeknya terkejut maka dua serigala itu menggigitnya dari kiri kanan. Terkutuk kakek ini membentak dan menghantam. Serigala-serigala itu diisi ilmu hitam, Sugiyok. Cari benda runcing dan tusuk rongga atas mulutnya des-des pukulan kakek itu menghantam serigala. Coklat melempar dan membuat mereka mencelat jauh namun dua ekor serigala itu bangun lagi. Mereka tak apa-apa, kebal. Dan ketika gadis itu terbeliak dan menyambar patahan pedangnya, yang runcing dipergunakan menusuk maka terdengar lolong pendek di mana serigala coklat itu menubruk dan tidak lagi membuka mulutnya. Keparat kakek ini geram dan berkelebat ke kiri. Lolong pendek itu adalah isyarat bagi serigala coklat untuk tidak menyerang dengan menggigit. Muridnya sudah menusuk serigala itu lagi tapi karena yang kena bukan telaknya maka tak apa-apa dan bangkit menyerang lagi, disusul oleh serigala-serigala lain di mana mereka ini menggonggong dan menyala kriuh rendah. Gadis ini sebenarnya mengagumkan karena ia sama sekali tak bergeming oleh salak dan riuh gonggongan itu. Yang membuatnya tergetar hanyalah serigala kebal itu, lain tidak. Dan karena kini serigala itu tak mau membuka mulutnya dan menyerang atau menggigit selalu ke bawah, berarti sugiok tak dapat menusuk rongga mulut binatang itu maka gadis ini terpaksa berkelebatan ke sana-sini menghindar dan menyerang. Ia dapat merobohkan serigala-serigala biasa tapi bukan serigala coklat itu, gadis ini menjadi gemas, juga gugup. Dan ketika ia menusuk tapi sebutir batu hitam kembali mengenai pergelangannya, bengkak dan salah urat akhirnya gadis itu berteriak dan pedang patah pun terlepas. Sugiok melempar tubuh bergulingan dari serbuan serigala-serigala buas. Hektometer peklui kongsi kakek gagah menyala. Ia membantu muridnya melepas pukulan sinar putih dan tiba-tiba sepuluh serigala menjerit kaget. Mereka disengat pukulan petir dan hawa panas membuat tubuh mereka gosong. Dan ketika kakek itu berseru dan melepas pukulannya lagi ke kiri-kanan, muridnya meloncat bangun dan disuruh mempergunakan peklui chiang. Maka kakek ini membalik dan bayang-bayang hitam di balik dinding rumah di sambar. Sekarang orang atau pemilik serigala itu ada di sana. Belar. Kakek ini terguncang dan terhoyung mundur. Ia telah menghantam laki-laki itu dengan tiga perempat bagian tenaganya namun lawan tak apa-apa, bahkan dia yang tertolak mundur, hampir terjengkang. Namun ketika ia berhasil memperbaiki posisi tubuhnya dan berdiri tegak, laki-laki itu berada di depannya. Maka di bawah cahaya bintang buram kakek ini melihat seorang laki-laki berjubah hitam dengan rambut diikat model ekor kuda. Kau siapa kakek itu membentak, mengamati wajah orang yang amat aneh, kaku dan tak bergerak. Wajah topeng. Apa maksudmu mengganggu kami, iblis keji? Dan kenapa kau membawa serigala-serigalamu ke sini? Hektometer, aku ingin membunuh. Suara itu terdengar dingin dan beku, tak berperasaan. Murid dan cucu muridmu telah membunuh-bunuhi hewan tiaraanku, tua bangka. Bersiaplah untuk mampus dan biarkan gadis itu menghadapi anak-anakku. Kau siapa dewa maut? Sombong, jangan kira aku takut. Wut dan si kakek yang menyambar dan berkelebat ke depan tiba-tiba menjadi marah mendengar omongan ini. Ia melepas lagi pukulan peklui ciangnya tapi lawan mendengus. Dan ketika pukulan kakek itu diterima dengan tangan kiri, berdetak dan mengeluarkan suara keras maka kakek itu terlempar dan terbanting. Duh, kakek ini kaget bukan main. Pukulan petirnya membalik dan ia harus bergulingan membuang tenaga tolakannya sendiri. Dadanya sesak dan bukan main pucatnya kakek itu. Dan ketika ia bergulingan meloncat bangun sementara cucunya berkelebatan naik turun menghadapi serigala coklat dan teman-temannya maka kakek itu tergetar dan lawan tertawa di balik topeng karetnya, tawa yang aneh, dingin dan tak berperasaan. Bagaimana, orang tua? Kau masih mengandalkan peklui ciangmu itu? Hektometer, petir pun sanggup ku terima, apalagi hanya tanganmu yang kurus dan ringkih. Kakek ini mundur. Dia membentak dan menerjang lagi dan jari tangannya menusuk, dielak dan mengejar tapi lawan bergerak ke kanan-kiri mengelak semua serangannya itu. Namun ketika si kakek menggerakkan kaki dan melepas tendangan mencuat dari bawah tiba-tiba laki-laki itu pun menyambut dan kaki bertemu dengan kaki. Duh, tulang kering kakek itu seakan pecah. Jagot tua ini berteriak dan terlempar bergulingan, tadi seakan menendang sebongkah beton dan hampir dia menangis. Kaki itu amat hebat. Tapi ketika ia meloncat bangun, terhuyung dan terpincang maka kakek ini mencabut tongkat dan maklum bahwa kaki tangannya tak mampu menghadapi orang aneh ini. Bagus, kau boleh kabut senjatamu. Aku akan menghadapi semua pukulanmu tanpa membalas, tua bangka, selama tujuh jurus. Tapi setelah itu hati-hatilah karena aku akan membalas. Kakek ini membentak. Ia marah sekali namun juga gelisah. Di sana cucunya melengking-lengking dan rupanya terdesak. Dua serigala kebal itulah yang membuatnya kewalahan dan empat kali sugiok hampir tergigit. Ia tak bersenjata lagi kecuali mempergunakan kaki tangannya itu, melepas pek luici yang tapi dua serigala itu melompat bangun lagi, menggeram dan menyerang dan inilah yang membuat repot. Kalau saja dua binatang itu dapat dipukul roboh tentu yang lain-lain akan takut. Sugiok menjadi ngeri dan bingung juga, gelisah. Tapi karena ia diserang lagi dan kini hanya dengan kaki tangan ia tak dapat merobohkan serigala-serigala itu, yang coklat ini selalu melindungi dan membentengi teman-temannya. Maka sugiok menjadi pucat dan ketika ia menghantam dengan pek luici yangnya binatang itu malah tidak bergeming, rupanya menjadi tahan dan lama-lama semakin kuat. Des! Binatang itu menyeringai dan memperlihatkan gigi-giginya yang mengkilap tajam. Gadis ini terhuyung dan mengeluh, lama-lama ia menjadi takut juga. Dan ketika serigala itu melompat dan mengelak, diserbu pula oleh serigala yang lain-lain maka ia keserimpet dan jatuh terjengkang. Sukong Seng kakek terkejut Kakek ini sudah bergerak menyerang lawan dan tongkat serta pukulan-pukulan di tangan kiri meneru. Ia marah sekali karena lawan bertelit dan mengelak sana sini, mudah dan berkesan meremahkan dan tentu saja ia tersinggung. Tapi ketika tujuh serangannya luput, lawan benar-benar menepati janji untuk tidak membalas maka ketika cucunya berteriak saat itulah tujuh jurusnya habis. Kakek ini menengok tapi lawan tiba-tiba berkelebat maju, tertawa dan satu pukulan tangan kiri menghantam. Telapak laki-laki itu membuka dan kakek ini terkesiap. Namun karena mengelak sudah tak mungkin dan apa boleh buat dia membentak mengerahkan singkang maka pukulan itu mendarat dan terlemparlah kakek ini dengan keluhan pendek. Despek, Lui Kong si kakek gagah terjengkang. Kakek itu terdorong dan bagai dihantam martil besar, terlempar dan sesak napas seakan tercekik. Dan ketika sejenak ia bergulingan dan mendekati seng cucu, melompat namun jatuh lagi maka sugiok pucat melihat keadaan kakek gurunya itu, bergulingan mengelak sana sini dari tuburkan serigala coklat. Kakek, tolong! Kakek ini terbelalak. Seng cucu bergulingan sana sini diserang puluhan serigala. Yang paling berbahaya adalah dua serigala coklat itu, yang kebal dan tahan bacokan senjata tajam. Tapi karena ia harus bertindak karena cucunya tak dapat meloncat bangun, mulai memerbep baju dan celananya maka kakek ini membentak dan tongkat menyambar dua serigala itu. Plak! Kakek ini terkejut. Tongkatnya berhenti di tengah jalan karena laki-laki berjubah hitam itu, lawannya, tahu-tahu ada di situ dan menahan tongkat. Tawa aneh terdengar di situ dan tongkat pun tak dapat digerakkan, berhenti setengah jalan. Dan ketika kakek itu terkejut namun lawan tertawa dingin, mendorong. Dan mengibas maka kakek ini mencelat dan roboh terlempar lagi. Tua bangka, lawanmu adalah aku, anak dengan anak. Kalau kau ingin menolong harus melewati aku dulu dan biar cucumu menjadi santapan anak-anakku. Tidak oh kakek itu bergulingan meloncat bangun, sesak napasnya semakin bertambah. Kau! Boleh bunuh aku, manusia iblis. Tapi jangan cucuku dan si kakek yang melepas pukulan jarak jauh, menghantam tapi dikelit akhirnya menjadi bingung karena cucunya masih terus bergulingan di sana, belum dapat melompat bangun. Dan ketika suara red-red kembali terdengar dan Sugiyok menjerit maka kakek ini menerjang tapi sekali ditangkis dan dielak ia pun roboh terpental kembali. Des-des! Si kakek gagah pucat. Ia mengeluh dan bergulingan dan Sugiyok masih berteriak-teriak di sana. Gadis ini bingung menghadapi kekebalan binatang itu. Tapi ketika ia melihat keadaan kakeknya dan berkali-kali kakeknya tak dapat membantu, ia ingat petunjuk kakeknya tadi maka ketika Serigala menerkam ia pun memberikan tangannya namun secepat itu ia mencabut tusuk sanggulnya di belakang kepala. Mampuslah! Bentakan dan kemarahan ini menggetarkan tempat itu. Si coklat, yang girang dan menubruk sana-sini melihat lawan bergulingan akhirnya lengah. Tangan yang diberikan itu digigit, langsung dibuka dan ronggam mulut yang kemarahan tampak. Sugiyok berdebar dan girang melihat ini. Ia memberikan lengannya tapi tentu saja mengerahkan sintang, membuat lengannya keras dan saat itulah tangannya yang lain bergerak, menusuk dengan tusuk rambutnya itu dan secepat kilat langit-langit mulut dicoblos. Ia melihat semacam kepingan besi dan itulah yang dituju, dan begitu tusuk rambutnya mengenai ini tiba-tiba Serigala itu meraung dan roboh, kepalanya meledak. Dar! Asap hitam dan getaran kuat terjadi di situ. Serigala satunya, yang kebal dan teman Serigala yang roboh ini tersentak. Ia juga menggigit dan mulut pun dibuka lebar. Tapi begitu temannya roboh dan Sugiyok tak menyianyikan kesempatan, mencabut dan melontarkan tusuk rambutnya itu pada mulut si binatang tiba-tiba terdengar ledakan lagi dan Serigala itu pun terjerembap. Dar! Suara ini mengguncangkan si jubah hitam. Dia yang sedang menghadapi serangan si kakek tiba-tiba mengeluh dan terhuyung. Ledakan atau tepatnya robohnya Serigala itu membuatnya kehilangan tenaga. Ada sinar hitam keluar dari tubuhnya dan saat itulah si kakek meloncat bangun. Kakek ini baru saja disambut tangkisan lawan dan terpelanting, roboh bergulingan menyelamatkan tongkatnya yang patah. Akhirnya kakek gagah ini ngeri karena setiap lawan menangkis tentu dia terlempar, jatuh dan bangun lagi dan lawan siap membunuh dengan pandang matanya yang menyeramkan. Tapi ketika terdengar ledakan itu dan cucunya menewaskan Serigala kebal, Serigala yang sudah diisi ilmu hitam dan kini pemiliknya terhuyung menutupi muka maka saat itulah kakek ini menyambar cucunya melompat bangun. Ledakan dan asap hitam membubung di situ. Kita lari, pergi. Pegang tanganku kuat-kuat sugiok. Jangan layani Serigala-Serigala itu mumpung pemiliknya limbung. Ah, si gadis terkejut. Kenapa lari, Sukong? Justeru ini kesempatan bagus. Kita dapat menyerangnya. Tidak, laki-laki itu memiliki perbawah hitam, sugiok. Ia penuh hawa siluman. Pergi, kita selamatkan. Diri. Tapi ayah. Tanda petik. Kelak kita kembali lagi. Ikut perintahku atau nanti tak ada kesempatan lagi biur dan si kakek. Membawa cucunya meloncati sungai akhirnya tercebur dan sugiok berseru tertahan, gelagapan namun kakek itu berenang menarik cucu muridnya. Mereka harus jauh-jauh meninggalkan tempat itu atau nanti tertangkap. Pekik dan lolong Serigala menggetarkan jantung. Dan ketika kakek itu tiba diseberang dan meloncat keluar, gemetar dan masah kuyuk maka seng cucu dibawa lari dan sugiok menangis, tersook-sook. Percepat langkahmu, jangan menangis. Diam dan kerahkan siangeng ginkeng. Gadis itu mengguguk. Akhirnya ia diseret dan mau tak mau dibawa terbang. Kakek itu mengerahkan ilmu lari cepatnya dan bagai seekor garuda menyambar ia meluncur naik turun masuk keluar hutan. Tepian sungai sudah ditinggalkan dan sugiok tak mendengarkan lagi riuh atau gonggong serigala-serigala itu. Dan ketika kakeknya terbang ke selatan dan mereka tak tahu betapa api berkobar di rumah mereka, laki-laki berjubah hitam itu mengamuk dan membakar rumah itu maka sutong, murid kakek gagah peklui kong ini tambus di dalam api. Malam itu serigala melolong riuh rendah, bukan di hutan iblis melainkan di tempat tinggal murid kakek ini. Dan ketika laki-laki jubah hitam menendang dan melempar-lempar serigala yang tewas, mengeram dan melolong-lolong pula maka orang akan terkejut melihat betapa sambil menggonggong ia pun menggigit dan menghajar serigala-serigala yang masih hidup, serai berai dan akhirnya serigala-serigala itu lintang pukang kembali ke hutan iblis. Laki-laki ini berkelebat dan mencari kakek dan cucunya itu tapi peklui kong sudah lenyap. Tadi ketika Sugiyok membunuh dua serigala gaib tiba-tiba lelaki itu bagai disambar petir, tersentak dan menegang dan sebenarnya bagus sekali bagi kakek gagah itu kalau menyerangnya. Ada semacam kelumpuhan sedetik ketika Sugiyok membunuh serigala coklat, ledakan yang menyambar kepala laki-laki itu hingga membuatnya terhuyung, kaget. Tapi begitu asap hitam membubung dan dia membuang ludah tiga kali, menggedruk dan pulih maka laki-laki ini kehilangan lawannya sementara serigala kesayangannya itu disambar dan dicucu potaknya. Selanjutnya laki-laki ini tampak tegar dan kuat lagi. Ia melempar bangkai serigala itu dan suara mirip perintihan terdengar dari kerongkongannya. Suara itu pendek-pendek namun akhirnya lenyap. Bawa mis tiba-tiba menguar. Dan ketika ia menyulut obor dan membakar rumah itu maka si jago merah mengamuk dan laki-laki itu pun melempar mayat sutong ke tengah tumpukan api. Dia mengeluarkan tawa aneh lalu menyalak, persis anjing atau serigala liar. Tapi ketika ia meloncat dan hilang di kegelapan malam maka laki-laki itu pun lenyap dan peristiwa aneh tapi menyeramkan ini menjadi bahan pembicaraan ramai di dusun-dusun sekitar. Tanda bintang. Kita berhenti di sini Su Giok roboh dan jatuh di pelukan kakeknya. Kita beristirahat di sini, Su Giok. Aku lelah dan ingin memulihkan tenaga dulu. Kau jangan menangis dan hapus air matamu itu, ayah, ayah. Tanda petik. Aku tahu. Sudahlah, Su Giok. Ayahmu telah tewas dan betapapun tak mungkin kita selamatkan. Aku-aku masih ngeri oleh lawan itu. Dia manusia siluman, iblis. Dan aku akan membalas dendam gadis itu menggugup, mengepal tinju. Aku akan membunuhnya, Sukong. Aku akan mencari dan kelak membalasnya. Aku bersumpah. Hektometer, kau bukan tandingan. Kita bukan lawannya. Orang itu dipenuhi ilmu hitam dan dia dapat menciptakan serigala-serigala kebal yang tahan bacokan senjata tajam. Sebaiknya kita mencari bantuan. Hektometer, siapa dia kakek itu berkerut-kerut, ngeri dan gemetar tapi juga marah. Dia gemetar mengusap keringat dan bayangan semalam membuat tengkuk merinding. Dia pernah mendengar sesuatu tentang ini, ilmu jahat amat aneh, yakni Beng Jong Kwe I Kang, tenaga setan penembus roh, yang biasanya dipergunakan untuk menembus dan mempengaruhi roh-roh binatang. Sukma atau jiwa dari binatang itu ditembus dan mereka biasanya dipergunakan untuk maksud-maksud keji, seperti misalnya menyerang orang dari jauh dengan menyuruh hewan atau binatang yang ditembus rohnya ini, diperalat. Dan tentu saja amat berbahaya karena binatang yang disuruh menyerang manusia ini akan menjadi binatang kesetanan. Ilmu itu muncul pada zaman. Dongeng Kera Sakti, di mana waktu itu ada seekor kera jahat yang ingin menguasai manusia dan menaklukan dunia. Kera ini bernama Kera Siluman dan dia amat sakti, turun dari awan kegelapan menyerang manusia. Ingin menundukkan manusia dan menganggap dirinya sebagai cikal bakal manusia dan karena itu manusia harus tunduk. Tapi karena hewan itu tentu saja dianggap pengacau, seorang gagah muncul dan bertanding dengan Kera ini. Maka Jin Sian, manusia turunan dewa ini bertempur dan membela manusia. Kera Siluman kalah dan melarikan diri. Jin Sian, laki-laki ini ternyata adalah titisan bus yang, dewa tak berwujud yang menguasai langit bumi. Tapi karena Kera Siluman juga tak dapat dibunuh dan hanya melarikan diri, ia telah ditakdirkan untuk hidup sepanjang jagad. Maka Kera itu membalas kekalahannya dengan berpindah-pindah dari satu binatang ke binatang yang lain, menyerang keluarga laki-laki gagah itu dan juga manusia-manusia lain. Ia tak dapat ditangkap dan sering berganti rupa. Jin Sian, manusia gagah itu akhirnya marah dan menjebaknya dengan kerangkeng sakti. Gunung dan lembah-lembah hijau akhirnya ditaruh di telapak tangannya dan dijadikan satu. Segala binatang terpaksa berkumpul di sini, karena makanan mereka tak ada di tempat lain. Dan ketika Kera Sakti juga masuk ke sini dan menyelinap di tubuh seekor belalang, ganas menyerang hewan-hewan lain karena tak mau makanan itu dibagi-bagi. Akhirnya tertangkap dan ekornya dijepit pada dua batu gunung yang mengakibatkan Kera Sakti tak dapat berpergian lagi. Belalang itu sendiri mati dan Kera Sakti muncul seperti aslinya, dibekuk dan dikerangkeng dalam kurungan sapu liri yang kuatnya melebih baja. Kurungan sapu liri itu bukan sembarang kurungan karena telah diusap dengan kesaktian jensian, lihat melebih baja-baja pilihan dan tak dapat patah. Ekor keras siluman dijepit batu gunung sementara tubuhnya di dalam kerangkeng itu, seumur hidup Kera ini tak dapat keluar. Dan karena cerita ini lebih mirip dongeng daripada sesungguhnya maka Pek Lui Kong si kakek gagah terkejut dan tertegun melihat ilmu semacam itu dimiliki pemilik hutan iblis. Yang dipergunakan adalah hewan-hewan serigala dan kemarin ketika dia menolong muridnya secara kebetulan dia melihat besi pitih di rongga mulut atas binatang itu. Kakek ini terkejut dan seketika tahu bahwa itulah pengapesan binatang itu, dicoba dan ternyata benar dan tentu saja dia girang. Tapi ketika pemilik hutan iblis mencipta serigala-serigala kebal lain, tadi cucunya bertarung dan jatuh bangun berjuang mati hidup maka kakek ini ngeri dan amat gelisah. Menghancurkan gerombolan serigala itu adalah sia-sia selama pemiliknya masih ada. Satu-satunya jalan untuk melenyapkan semua itu adalah membasmi si jubah hitam, manusia berkedok karet itu. Tapi teringat betapa hebatnya laki-laki itu, peklui ciangnya mental dan setiap dipukul tentu membalik maka kakek ini gemetar dan terbelalak. Siapa sanggup menghadapi pemilik hutan iblis itu? Dia tak kuat, jujur saja. Dia akan celaka kalau sampai bertemu lagi. Tapi karena murid dan murid menantunya binasa, tentu saja dia tak akan membiarkan ini. Maka kakek itu teringat tiga orang gagah di dunia ini. Pertama adalah Pek Jip Kiam Ju Tai Hiap, jago pedang amat hebat ketua Hek Yan Pang. Seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun yang dulu bertanding hebat dengan mendiang si golok maut. Lalu puterannya yang amat gagah dan juga luar biasa, Han Han pemuda murid Im Yang Chin Jin yang dapat merobah laut menjadi es dasyat dengan ilmunya Im Yang Sin Kun yang dapat menjungkir balikan dunia. Sedangkan ketiga, Hektometer, siapa lagi kalau bukan si naga pembunuh Giam Lyong. Pemuda ini adalah putera mendiang si golok maut Sin Hao, gagah dengan ilmu-ilmunya yang hebat dan dari itu dua pemuda ini konon tak ada yang kalah atau menang. Pemuda itu memiliki ilmu-ilmu dasyat warisan mendiang ayahnya, digabung dengan warisan ayah angkatnya dan terciptalah ilmu-ilmu aneh macam Pek, Poh Sin Kun, silat sakti seratus langkah. Lalu Im Kan Su Hoatnya atau silat golok maut yang kehebatannya amat mengerikan, juga Nui Kang atau ilmu mati semu. Gara-gara ilmu inilah mendiang kedok hitam terkecoh, menyangka lawannya itu tewas padahal tidak. Dan ketika kakek itu menarik nafas dalam-dalam membandingkan orang-orang gagah itu, diri sendiri terasa tidak berarti dan berguna maka kesitulah sebenarnya dia hendak menuju. Cucu muridnya, Sugiyok, sungguh menyedihkan nasibnya. Hari itu sebenarnya adalah hari ulang tahun ke-15 bagi cucu muridnya ini dan karena itulah dia menyuruh dua muridnya laki-laki, Kenghon dan Sutong datang menyambut. Dia sudah berjanji untuk berkumpul di rumah ayah gadis ini dan minta agar dua keluarga itu bertemu. Sutong mengundang kakak seperguruannya tapi dihaipui yang mendengar tentang keganasan hutan iblis membelokan perjalanannya. Wanita itu kesana dan suami pun terpaksa mengikuti. Akibatnya wanita itu tewas sementara suaminya luka-luka. Dan ketika mereka datang di tempat adik seperguruan tapi dihaili akhirnya mengamuk di hutan iblis maka Sute dan Suheng terpaksa turun tangan membantu, kalah dan akibatnya terlihat di depan. Kenghon akhirnya tewas sementara Sutong jatuh. Bangun. Dan di saat pria gagah itu diambang pintu kematian maka datanglah kakek ini dan tentu saja mereka terkejut dan sugiok yang melihat kematian ibunya mengamuk dan menghajar binatang-binatang itu. Tapi pemilik hutan iblis campur tangan. Laki-laki berjubah dan berkedok karat itu bukan lawan mereka. Mereka terpaksa melarikan diri tapi dikejar. Dan teringat betapa ratusan serigala tau-tau sudah mengepung rumah mereka, kakek ini bergidik maka isak tangis cucunya menyadarkannya. Lamunannya buyar. Sukong, hendak mancari siapa? Satu di antara tiga orang gagah. Aku hendak ke Hekianpang. Hekianpang? Tempat sinaga pembunuh? Tidak, Hekianpang sudah tidak menjadi tempat tinggal laki-laki ini, sugiok. Sinaga pembunuh tidak berada di Hekianpang. Yang ada adalah ketuanya dan putranya yang gagah perkasa. Tapi sinaga pembunuh itu adalah anak angkat ketua Hekianpang. Benar, tapi sejak anak kandungnya sendiri ditemukan maka pemuda itu tak mau berkumpul dengan ayah angkatnya lagi dan hidup merantau. Yang ada di sana adalah jago pedang Pek, Jip Kiam Jubeng Tan dan putranya, Han Han. Dan Sukong akan kesini? Meminta bantuan dua orang itu. Benar, sugiok, tapi kupikir tak mungkin kedua-duanya, mungkin hanya putranya atau Seng Ayah, salah satu. Atau kalau di tengah jalan kita bersuha sinaga pembunuh Giam Liyong tentu kita minta bantuannya dan pemuda ini pun cukup hebat untuk menghadapi pemilik hutan iblis. Sukong pernah bertemu dengan siapa? Ketiga-tiganya itu, apakah Sukong pernah bertemu? Hektometer, belum. Yang pernah kujumpai adalah Jutai Hiap itu, si pedang matahari yang luar biasa. Sedangkan anak-anak muda itu, ah, aku sama sekali belum pernah bertemu, tapi Sukong mengetahui kepandayan mereka. Hektometer, ini kata orang, sugiok, tapi aku percaya. Si jago pedang, Jutai Hiap itu, amat liai dan hebat ilmu pedangnya. Dulu hanya mendiang si golok emaut yang mampu menandingi. Dan putra-putra mereka, ah, siapa meragukan lagi? Keturunan jago-jago tanpa tanding itu hebat semua, Sukjiok. Entah siapa yang lebih hebat antara si naga pembunuh itu dan Hon-Hon. Dua pemuda itu sama-sama berkepandayan tinggi. Dan Sukong baru mendengar nama dan sepak terjang mereka saja. Benar, karena peristiwa kota raja sudah didengar orang di seluruh jagad. Hektometer, aku selama ini memang tak pernah turun gunung lagi setelah ayah ibumu menikah. Dulu, ketika mereka belum menikah pun aku jarang keluar. Aku malas dan enggan berhubungan dengan orang-orang Kang Ou. Mereka biasanya selalu menciptakan keributan. Dan aku, si tua bangka ini apakah harus ikut-ikutan dan berbaur dengan mereka? Tidak, aku ingin menikmati masa tuaku, Sukjiok. Aku ingin ketenangan. Itulah sebabnya ayah ibumu pun kusuruh tinggal tenang di tempat mereka, tak usah masuk ke dunia Kang Ou. Tapi bibimu BHI Pui rupanya melanggar dan ibumu pun terseret. Hektometer, dunia sungguh jahat, penuh kekacauan. Gadis ini terbelalak. Sukong menyalahkan mereka? Benar, Sukjiok. Kalau tidak begitu tak mungkin terjadi semuanya ini. Lihat ayah dan ibumu terbunuh. Bukankah terbukti kata-kataku bahwa masuk ke dunia Kang Ou hanya pertikaian dan bunuh-membunuh belaka yang ada?